Halo teman-teman kembali lagi di channel salat game official di video saya kali ini saya ingin melanjutkan game yaitu game cut over cause of sparta ya oke ini udah bergerak 13 atau 14 atau 15 lah pokoknya ada alat keyboard itulah oke teman-teman jadi kita langsung lanjutkan tapi sebelumnya memaafkan suara saya kurang jelas di video kali ini di apa di WNK ini ya pokoknya video serba suara saya maksudnya suara saya kurang jelas karena posisi mic ini berbeda dengan yang biasanya kalau biasanya itu pasti kameranya tapi ini saya gantung di baju saya jadi posisi pertama posisi micnya saya gantung di baju ya kalian pasti tau lah ya mic yang dibaju itu kayak gimana jadi mau mampu ukuran jelas saya enggak apa lah saya juga nggak bisa teriak-teriak atau nggak bisa terlalu kenceng karena udah malun jadi nggak enak sama orang-orang orang rumah atau orang luar takutnya berisik gitu kalau saya buatnya juga jam berapa ya jam setahun 11 jadi ya mohon maaf kalau suara ini kurang bintang ya oke setelah saja tanpa banyak pacot kita langsung buat gamenya kita langsung lanjutkan oke teman-teman disini saya udah memasuki di dalam game apa game katubarnya kita harus kesana atau kesini ya kesana oh iya kesan-kesan keatas kita ke atas kita ke atas batu ini saya upaya tempatnya dimana oke kita udah ngambil di temple of Ares temple of Ares batu kalau salah penyebutan ya mohon maaf oke ada ceritanya lagi siapa ini ya Hai ketemu juga Pak kalau di apa kalau di penglihatan saya ke gelap ya karena terjauh juga posisi kamera ke posisi kamera posisi HP 4 main sama jarak saya penglihatan saya agak kurang jelas saya agak gelap ya walaupun terang dikit siapa ini ya Hai kek kita juga kesini dulu bisa nggak oke bisa nggak bisa kita kemana ini apa ini yang jatuh tadi oke saya kurang fokus tadi soalnya oke kita udah nyampe di gerbang kayak gerbang atau pintu lah atau pintu apa ini tepat-tepada mukanya Allah eh kita masuk wuhh keluar sayangnya bu oke kita mau masuk ke ruangan apa ini ada cerita lagi nih nggak nggak nutup pintu 2 oke ada ceritanya ini selesai kita kemana ini kita coba di kesin dulu cepat kebanyakan tapi ya terlihat di tempat yang membuat tapi kamu semua ini Hai tempat selesai untuk ceritanya selanjutnya kita kemana ini kita coba di kesin dulu cepat ke tapi ya ya gini lah bahasa Inggris oke bahasa Inggris ya enggak ngerti kalau kalian ngerti bisa kalian pause aja ya kalau kalian ingin baca pause atau cedera aja videonya karena saya nggak bisa bahasa Inggris bisa dikit-dikit tapi dikit banget nggak bisa lancar kita coba ke kiri kanan dulu ya kiri dulu aja oke kita ke kiri dulu di sini kita harus nyapain ini kemungkinan sih kesini ya harus langsung kesini terus gimana nih apakah ada jalan lain oh ini seperti ini kirain apa kira-kira mudah-mudah yang bisa dihancurin kita mendapatkan mata gorgon kita coba kesini dulu oke ada ceritanya lagi Oh ini saya inget-inget saya inget dikit soalnya jujur ya teman-teman saya sebelum membuat video-video part game ketubar ini saya udah pernah menamatkan game ini jadi saya masih inget-inget dikitlah jalan dengan ceritanya oke wuhh ini bertemu dengan kembang tapi cuman bayangan ya itu nggak tahu maksudnya gimana saya kurang paham soalnya wuhh apa ini apa ini Hai nah ternyata cuman ilusi-ilusi dirinya kemungkinan besar sih salah satu harus cepet harus cukup move to rear eye oke 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 saya udah ngerti dikit jadi harus tepat ya bener ini bikin nah begini terus lemparin nah situ terus ya udah saya kebawah terus kok kebawah terus oh ditahan teman-teman sampai lempar tahan terus untuk arahnya biar sampai lempar sendiri jangan dilepas tuh nah oke oke saatnya terakhir ini ini ilusi dari anak kecil ini kayaknya nih ilusi dari monster kayaknya atau apa saya kurang atau apa sih sih sebenarnya sebenarnya ya opini aja oke kita mendapatkan the school of cares mungkin gitu ya The school of cares oke nggak tahu ini kita mendapatkan senjata apa orang paham juga orang paham juga sebenarnya oke pintu ya udah kebuka udah bisa gerak oke udah bisa gerak kita kembali ke yang tadi ya teman-teman sini bisa nggak sih nggak bisa nggak bisa oh bisa ya sama aja sih pintunya oke ini udah ada peti hampir kelewat ini gelap sebenarnya teman-teman kalau udah dipandangkan saya dari sini oke kita mendapatkan bulu bonek sih kayaknya oke kita kemana oke teman-teman kayaknya kita harus keluar oh iya belum kayaknya sih harus keluar terus kita kemana ini kesan apa kemungkinan sih ke bawah sini ya soalnya nggak ada jalan lagi oke kita kesini kita ambilin dulu untuk mengupgrade senjata kita atau skill kita oke oke kita upgrade dulu yang yang sebelumnya yang masih kurang berapa ya oke ini level 2 ini baru level 2, level 2, level 3 kita upgrade satu-satu dulu ya tapi kita tadi mendapatkan skill baru lah mana ya yaudahlah kita upgrade yang dulu ini di level 3 pelan-pelan dulu aja oke pas oke tekan O oke kita mendapatkan skill baru di senjata kita lagi oke udah level max ternyata ini level 4 kayaknya level 4 atau 5 max terus ini juga masih level 2 ini masih level 2 yang lainnya masih belum kebuka ya kurang 2 item lagi yang belum kebuka gak tau gimana cara bukanya mungkin nanti ya di perjalanan kita akan mendapatkan sesuatu yang baru soalnya ya walaupun saya udah menamatkan tapi ya gitu lah saya lupa-lupa inget alur ceritanya pokoknya kita mendapatkannya dimana saya kurang kurang inget oke oh iya 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 kayaknya kita ini apa mendapatkan ini senjata dari pasukan ini nah bener kan mendapatkan pasukan senjata nya saya inget kalau disini ya yang bikin ini kalian lihat kan misalnya saya gak asing soalnya sama taming nya ini kayak sama tongkatnya gak asing oke tektuk tahan R1 sambil arahin oke ini kayaknya ya kalau lebih jelasin nanti kalian lihat disini lah saya juga lebih ingin jelasin yang gimana oh R1 kotak yang ini lompat tahan R1 kotak nah gitu ya lompat R1 kotak lompat R1 kotak lompat R1 kotak lompat R1 kotak oke oke saya sudah memulai menyelesai sehatanya oke nice ya oke hehehe ya atuh aduh 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 kotak sekitar oke aduh 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 Oh ya akan kembet Hai mampus kau mampus kau Oke untuk mengganti senjata kalian tinggal mencet pencet aja tombol ini anak-anak kecil nah itu aja kalau ingin nanti lagi yang tadi mencet aja jadi kalau mencet seperti ini tinggal pencet aja lagi oke untuk mencet senjata Oke kita lanjutkan perjalanan kita di depan ada save-save-an udah 15 menit ya atau ini kayak kita lanjutkan aja karena belum ada melawan monster itu takutnya terlalu terlalu pendeklah durasi Oke kita save aja di save-save-an baru Oke udah selesai kita lanjut lagi semoga enggak terlalu lama ya soalnya saya mengantisipasi apa durasi yang terlalu lama soalnya takutnya penyimpanan di HP ini sama ini enggak mencukupi hatinya soalnya saya ngedit juga di HP ini ya jadi saya kirimkan file di perkaman ini keberduk keberkaman ini Aduh misalnya salah 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 dari sini lah Aduh Aduh kamprek kau mana eh kita mendapatkan item apa lagi nih kita mendapatkan minyitaur horn minyitaur horn oke kita lanjut lagi perjalanan kita ini gerbang apa ini bukan gerbang sih kayak ruangan apa gitu oke kita ke depan oke kita naikin ya tarik tuasnya dulu oke kita naik kita naik kita naik sampai di mount of arwana arwanya arwana atau arwanya oke ya bisa kesini berarti ya harus ke sini oke ini bisa dihancurin oh ya bisa kita lebih efektif menggunakan ini menggunakan apa yang ini nah ini untuk pertemuan lebih efektif itu tapi untuk damage lebih sakit menggunakan ini seperti yang tadi ya kita ingin langsung berpelalah beberapa kali aja udah udah jadi ya gitulah kalian pasti ngertilah yang paling lebih sakit tapi untuk gombonya lukanya lebih sakit senjata utama ya oke kita kemana kita kesalah oke kita menunjukkan ada 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 web saya hai hai-hai hai sini kasih ato mulut aduh mamam aduh lagi kelihatan soalnya eh nyaris kena tambang loh belumkah ada Oh ya kita harus pencet hancir kenapa ngeluarin skill tapi ngelapa sih main juga buat ini nah harusnya cukup kayak gini aja ya kalau ngadapun musuh yang jauh ini lah gunanya ini apa senjata prajurit yang tadi itu sebetulnya apa atau prajurit atau apa arms of sparta objek that glowered can be destroyed destroyed atau apalah by throwing spears of thames atau pesennya saya coba banget ini kita mengurangi nih nah caranya kayak gini eh oh iya nggak begini pertama kalian juga jtr1 langsung monta ya oke masih ada lagi loh seputusnya dua-duanya belum selesai namun kita kemana ini kita ke atas sini ya kita ke atas sini ini loh kira-kira nggak bisa kita ambil ini kalau kita masih full saya nggak usah oke ada dua peti kita mendapatkan item monitor horny lagi terus satunya apa nih satunya kita mendapatkan burung ponix eh bulu ponix bukan burung ponix bulu ponix atau bulu ponix oke kita tarik tuasnya kita naik ke atas lagi oke kita lanjut ke sana dan itu ada save-save di depannya kita nggak ada lost all ternyata ada baru mau nyebut nggak ada ternyata ada disini cmlet hihih sumpah-sumpah sobat gila penyambutan apa itunya saya nggak kau uh uh iya 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 ndak Aduh-duh-duh, ya ya, bener-bener Oke, kita menunggu dulu Ada anak-anaknya Oke, kita menunggu dulu Kita menunggu itu, nyala merahnya Ah, nice Ah, ngapain gotong Oke, masih belum juga Oke, ini terakhir Finishing Oh, apa sih Bangkarkan Oke, selesai Harusnya sih udah, nah, bener-bener Oke, ini ada save-save Kita save dulu Oke, kita save di Ini aja, yang tadi aja Biar gak, eh, bentar-bentar, belum ke save ya Kita save dulu Oke, pakai teman-teman, untuk video saya untuk game cutover part ke-13, 14 atau 15 ini cukup sampai disini dulu Thank you for watching this video buat kalian yang udah nonton Untuk, apa, petualangan game story, apa, game toy story yang ketiga, insya Allah besok saya buatkan untuk videonya, jadi saya buat video ini dulu, langsung saya edit dan insya Allah nanti malam bisa saya upload atau mungkin besok-besok malam ya, tergantung buat saya, soalnya apa, saya kalau mau, sebenarnya tadi mau main game, untuk melanjutkan game perjalanan game toy story yang ketiga ya, sebenarnya, tapi karena saya lagi kurang enak badan sebenarnya. Kayaknya, kayak gak pusing, jadi saya males mikir lah intinya, biar gak terlalu, apa, memaksakan otak atau memaksakan kepala, biar gak terlalu pusing, biar gak nambah pusingnya, jadi saya bermain game cutover yang dulu, untuk melanjutkan seri yang, atau part ke-13, 14, 15, 15, setelah saya lupa terus, oke, jadi thank you for watching this video, dan see you in the next video, and goodbye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh